Pendekar Gunung Lawu Jilid II. Tapi Patimah diam saja, lalu pergi ke kamar ayahnya dan duduk di pinggir ranjang sambil termenung. Ayahnya tidur dengan nyenyak. Brojo mengadu kepada gurunya dengan menangis. Gurunya adalah seorang tua yang disebut orang Kiai Bajul Putih dan terkenal sakti. Ia adalah murid tunggal dari Eyang Berwok, seorang pertapa suci yang bertapa berata di puncak Gunung Tengger. Ketika turun gunung, Kiai Bajul Putih mentaati pesan gurunya dan hidup menjalani drama berata, yakni tenaganya menolong sesamai hidup. Tapi ternyata pada suatu saat ia dikalahkan oleh setan yang berupa nafsunya sendiri, dan melakukan pantangan berat dengan menggunakan aji guna sakti terhadap seorang wanita yang datang memohon obat padanya. Perbuatan biadab ini akhirnya pecah uga dan pandangan orang-orang padanya mulai berubah. Karena merasa telah terlajur, pula karena dengan perbuatannya itu diperbudak kembali oleh nafsu, ia menjadi tersesat. Kesaktian yang didapatnya dengan susah payah itu dibelokan ke arah perbuatan-perbuatan sesat, hingga ia ditakuti orang-orang yang gambi yang membencinya. Tapi banyak juga orang yang suka padanya, yakni orang-orang yang memang mempunyai keinginan kotor. Mereka ini datang padanya untuk minta bantuan sambil tak lupa membawa belak berupa uang maupun barang berharga. Brojo adalah murid kesayangannya, karena orang ini tak sayang-sayang mengeluarkan banyak uang dan apa saja untuk memuaskan gurunya. Bapak guru, demikian tangis brojo kepada gurunya, nama saya dan nama baik guru hancur luluh karena hamali dan pembantunya pemuda yang mahir pencak itu. Balaskanlah sakit hati ini, bapak guru. Kalau tidak terbalas hamali tentu mencertawakan kita, guru dan murid, kiai baju putih tersenyum menyeringai. Tenanglah, anakku, perkara membalas dendan itu mudah sekali, sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku. Apakah betul-betul kau sudah tidak sanggup mengalahkannya dengan tenaga kasar? Bukankah kau sudah ku beri aji kedut si landak hamali sendiri tidak kuat melawan saya, bapak guru, tapi pemuda itu sungguh kuat dan pandai. Keris saya dan pedang hardo dipatahkan begitu saja dengan tangannya, hektometer, memang berat melawan kalau ia sedemikian kuat. Tapi, sebenarnya ada apakah maka si hamali berani memusuhimu? Tanya guru yang selalu membenarkan murid ini. Sebetulnya saya, saya cinta kepada anak gadisnya, bapak guru. Tapi hamali menolak bahkan menghinaku. Karena itulah maka kami bermusuhan, ho, ho, begitukah? Sekarang, apa yang kau ingin ku perbuat kalau mungkin, singkirkan hamali dari dunia ini dan datangkan patimahan aku yang cantik itu padaku, bapak guru, ha, ha. Mudah, mudah, tapi untukku sendiri, apa-apa saja yang bapak guru butuhkan, tentu ayah AAN bantu mencarikan, brojo menyanggupi. Ah, tidak, aku tidak butuh apa-apa muridku, tapi brojo maklum bahwa dibalik kata-kata ini tersembunyi suatu kehendak yang pasti akan dikemukakan bila usahanya berhasil. Bagaimanakah usahamu, bapak guru Kiai Bajul Putih bermenung sejenak, lalu berbatuk-batuk kecilan berkata, Tiga hari lagi kebetulan malam Jumat Kliwon. Datanglah kau ke sini menyambut pergantianmu dan merayakan malam kematian musuhmu, kata-kata ini diucapkan dengan suara pasti dan tetap hingga brojo menghela nafas lega. Segera ia berpamit untuk mengasuh setelah meninggalkan uang beberapa puluh ringgit. Tiga hari kemudian. Malam itu udara hanya diterangi oleh ribuan binatang dengan cahayanya yang suram. Malam Jumat Kliwon yang ditakuti orang-orang, lebih-lebih mereka yang tebal tahiulnya. Dari tiap celah-celah bilik rumah mengepul asap kemenyan hingga di mana-mana orang mencium bau harum yang mendatangkan rasa seram itu. Tiada sedikitpun angin mengganggu ketenangan malam itu, hingga pohon-pohon yang tinggi dan besar merupakan raksasa-raksasa hitam dan iblis-iblis bertangan panjang berdiri menanti datangnya. Mangsa Dikatakan orang bahwa pada tiap malam Jumat Kliwon, ratu iblis Batari Durga melepas pantangan bagi semua iblis dan siluman dan memperbolahkan mereka berkeliaran semalam penuh mencari mangsa di antara mausia manusia yang lalai dan lalim. Dikatakan orang tampak manusia berani keluar pintu pada saat seperti itu. Di rumah Raden Hamali terdengar isak tangis tertahan. Tangis itu keluar daripada ibu Hamali dan gadisnya yang duduk di pinggir pembaringan Raden Hamali. Orang tua itu berbaring sambil kadang-kadang merintih. Telah tiga hari ia menderita sakit DDA hebat. Satu-satu nuwa dokter di Solo yang memeriksa sakitnya hanya menggeleng kepala dan memberi obat, tapi sia-sia saja. Beberapa orang dukun telah dipanggil tapi semua menyatakan bahwa Raden Hamali terkena gangguan guna-guna yang jahat sekali. Mereka juga tak dapat menolong. Raden Hamali hanya merasa dadanya seakan-akan terusuk-usuk dan sukar bernapas. Pada malam Jumat Kliwon itu, penyakitnya bertambah berat. Wajahnya membiru dan matanya terbalik. Dari mulutnya mengalir busa putih dan napasnya tinggal satu-satu. Istrinya dan Patimah sudah habis harapan dan hanya dapat mengisak tangis. Oh, Patimah! Apakah dosa kita hingga Gusti Allah menghukum kita dengan penderitaan sehebat ini? Kata ini Hamali sambil merangkul anaknya. Patimah memperhebat tangisnya. Ibu, ibu, ini tentu perbuatan para buaya yang dulu ibunya teringat. Semoga Gusti Allah yang agung mengutuk mereka. Ah, kalau saja datang penolong seperti dulu, tiba-tiba Patimah tersentak bangun. Ia teringat akan pemuda Najib putih itu. Mungkin ia bukan manusia, kata ibunya dulu. Benarkah? Kalau begitu, ia pasti dapat menolong kita jika ia dipanggil. Betapa tidak? Ia segera gabu dan lari ke belakang. Ibunya memandang heran tapi ia tidak mau meninggalkan suaminya yang agaknya tel mendekati Sakaratul Maut itu. Patimah tergesa-gesa mengambil pedupaan dan membawanya ke belakang. Ketika membuka pintu belakang, ia merasa bulu tengkuknya meremang, karena ia ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon yang terkenal keramat. Tapi pada saat seperti itu ia tidak takut akan segala iblis dan setan, maka segera ia langsung keluar dari pintu. Di tempat terbuka ia berjongkok dan membakar kemenyan yang tadi di bawahnya. Ia tidak peduli akan lembab dan kotornya tanah yang telanjang itu, tapi duduk bersilah memandang asap kemenyan yang mulai mengepul bergulung-gulung ke atas. Seekor burung hantu melayang di atasnya, menggerak-gerakan sayap hingga berbunyi plek-plek tapi hal itu tidak menggoncangkan semangat Patimah yang tekun mengumpulkan panca inderanya serta menyatukan segala perasaan di tubuhnya itu untuk ditujukan ke arah satu, yakni ke arah banyangan pamadi sambil mencipta kedatangan pemuda itu secepat mungkin. Daya cipta disertai permohonan yang penuh gairah dan rayu hingga dari sepasang matanya mengalir keluar air mata, seakan-akan seorang anak kecil yang memenohon sesuatu dari orang tuanya sambil merengek-rengek. Setengah jam lebih ia duduk bersilah seperti patung, dan tiba-tiba saja kelebat bayangan putih yang merupakan diri seorang pemuda baju putih. Pemuda itu tidak. Lain adalah pamadi yang kini telah berdiri di belakang sambil berkata halus, nona, masuklah ke dalam. Hawa sangat dingin di luar, nona, Patimah bagaikan sadar dan ia tidak terkejut melihat pemuda itu karena semenjak tadi memang ia telah merasa bahwa pemuda itu telah berada di situ, demikian tekun dalam ujasamadinya. Mengapa pamadi dapat tiba-tiba datang ke situ? Sebenarnya ia tadi sedang duduk sama di di rumah penginapannya di kampung lawian. Seperti biasa, tiap malam sebelum tidur ia bersama di dan ada kalanya sampai jauh malam. Malam itu karena malam Jumat Kliwon itu sunyi sepi hingga sesuai sekali untuk bersama di dengan tenang, ia seakan-akan mati dalam hidup. Seluruh gua gerba tertutup dan panca indera bagaikan mati, hingga semangat dan daya ciptanya membubung di angkasa mencari persatuan dengan asalnya. Tiba-tiba ia merasa sesuatu memanggil dan panggilan ini demikian kuatnya hingga ia sadar dari samadinya. Ia mengumpulkan ingatan, lalu keluar dari pintu kamarnya. Kemudian ia menurutkan suara hatinya dan menggunakan ilmunya bergerak secepat angin menuju Kartasura. Betul saja, di belakang rumah Raden Hamali ia dapatkan gadis patimah sedang bermuja samadhi dengan tekunnya. Ia mendengar pula tangis ibu hamali. Pamadi mengikuti patimah masuk ke kamar Raden Hamali. Ibu hamali heran memandang pemuda yang mengangguk dengan hormat kepadanya itu. Lalu ia mengalihkan pandangannya kepada patimah engan penuh pertanyaan. Maaf, ibu. Saya kebetulan lewat di sini dan melihat adik ini menangis, maka saya lalu mampir, kemudian ia mendekati kamar Raden Hamali di mana orang tua itu terengarengah. Pamadi memusatkan mati batinnya. Memandang, dilihatnya awan hitam menyelubungi tubuh Raden Hamali. Ia menggunakan tangan kirinya merabah dada orang tua itu dan jari-jari tangannya yang halus bergerak di dada orang itu. Tiba-tiba sekujur tubuh Raden Hamali gemetar dan pamadi berkata dengan suara tetap dan memerintah, Cepat, dik. Ambil air pening patimah yang berdiri di dekatnya lari ke belakang dan sebentar kemudian membawa barang yang diminta pemuda itu. Pamadi memandang air putih di cangkir itu, meniupnya tiga kali dan menggunakan tenaga batinnya yang dihirupkan melalui hawa dari dadanya ke arah dada Raden Hamali. Lalu dengan perlahan ia membuka mulut si sakit dan meminumkan air itu. Beberapa detik dengan sunyi patimah dan ibunya memandang tubuh Raden Hamali sambung menahan napas. Tiba-tiba Raden Hamali menarik napas dalam tubuhnya bergerak-gerak. Matanya yang tadi mendelik ke atas kini tertutup dan perlahan-lahan kelopak matanya bergerak-gerak lalu terbuka. Agaknya ia terheran ketika melihat ketiga orang yang berdiri di situ. Ketika pandang matanya tertuju kepada pamadi, ia segera menggerakkan tubuhnya dan bangun duduk. Tapi, tiba-tiba ia muntah dan dari mulutnya menyembur darah hitam. Cepat-cepat patimah menggunakan kain menyeka darah itu dan ibunya segera maju pula membantu Raden Hamali batuk-batuk dan setelah itu ia kelihatan sehat kembali, hanya tubuhnya masih sangat lemah. Oh, kau, nak, katanya kepada pamadi. Silakan duduk, maaf, bapak tak dapat menyambut sepantasnya. Tidak apa, pak. Berbaringlah, aku masih lemah. Dik, buatlah bubur rencer, katanya kepada patimah yang segera menjalankan perintahnya dengan patuh sekali. Raden Hamali berbaring dan sebentar kemudian ia memejamkan mata. Agaknya penderitaan tadi membuatannya letih sekali. Bu, bapak diganggu orang. Tolong ambilkan mangkuk putih, adakah ada, nak tunggu sebentar. Ibu patimah masuk ke kamar lain dan keluar pula membawa mangkuk. Tolong isi dengan air putih, bu. Kembali ibu Hamali melakukan permintaan pamadi. Pamadi menaruh mangkuk itu di atas pembaringan dekat kepala Raden Hamali dan berpesan, Bu mangkuk ini jangan diganggu-ganggu. Tunggu saja sampai besok dan besok pagi barulah mangkuk ini boleh diangkat. Tapi jangan kaget kalau melihat isinya, ibu Hamali mengangguk-angguk, kini sinar matanya memandang pemuda itu penuh hormat dan kagum, bagaikan mati seorang anak murid memandang gurunya. Pamadi lalu naik ke tempat tidur dan duduk bersilah di dekat Raden Hamali. Tiba-tiba tercium bau masakan hangus dari arah dapur. Ibu Hamali segera menuju ke dapur di mana patimah tadi masak bubur. Mendadak pamadi sadar dari samadinya karena mendengar ibu Hamali menjerit-jerit, Ya, Gusti. Patimah. Patimah. Kau ke mana pamadi meloncat ke arah dapur dan si situ ia melihat ibu Hamali berlari keluar dan masuk lagi dengan wajah pucat dan bingung, sedangkan panci bubur di atas anglo mengepulkan asap berbau sangit. Pamadi yang bersikap tenang segera mengangkat DNA menurunkan panci yang panas itu, kemudian ia bertanya, Bu, mengapakah ibu berteriak-teriak ya, Allah? Anakku. Patimah, tenanglah, Bu. Ada apakah dengan anakmu? Oh, Allah, nak. Entah mengapa si patimah itu? Ketika aku masuk ke sini tadi, ia berdiri bengong di ambang pintu sambil memandang keluar. Aku hendak menagurnya karena bubur telah hangus, tapi ia berpaling memandangku. Ya, Gusti, hampir aku pingsan melihat wajahnya. Pucat dan matanya seakan-akan mati orang mati. Lalu ia lari keluar, nak, ia lari keluar. Ibu Hamali yang sangat terganggu perasaannya itu hampir saja jatuh pingsan, tapi Pamadi segera memegang lengannya dan berkata dengan suara berpengaruh, Tenang, ibu. Ingatlah, ada saya di sini pembelah ibu. Nah, sekarang masuklah ke kamar dan jaga suamimu. Perkara anakmu, serahkan saja kepada Tuhan dan saya akan mencarinya. Jangan gelisah, anakmu pasti kembali dengan selamat. Suara yang tenang dan berpengaruh itu benar merupakan benar-benar merupakan obat mujarab, karena ibu Hamali segera berkata, Terima kasih, nak, terima kasih. Lalu ia berjalan masuk ke kamar suaminya. Pamadi mengerutkan dahinya. Hektometer, permayanan apapula ini bisiknya dan ia meloncat keluar. Tak lama ia mencari. Di jalan yang sunyi dan gelap itu tampak olehnya Patimah berjalan perlahan dengan tindakan kaki yang kuat, seakan-akan kaki itu dipaksa orang berjalan maju walaupun ia sebenarnya mimpi bergerak atau sebuah mayat hidup. Pamadi sengaja lewat di depannya, tapi gadis itu seakan-akan tak melihatnya dan biji matanya pun tidak bergerak seperti lakunya biji mati orang hidup. Pemuda itu mengangguk-anggukan kepala lalu mengamat-amati gadis itu dari tempat agak jauh. Ternyata Patimah berjalan menuju ke sebuah kampung yang agak jauh juga dari rumahnya sendiri, dari rumahnya sendiri dan langsung gadis itu menhampiri sebuah rumah besar. Karena pintu depan rumah itu terbuka hingga tampak. Asap kemenyantebal bergulung-gulung keluar dari pintu, gadis itu dengan mudahnya memasuki rumah. Patimah. Bagus, bagus. Kau datang, anak manis? Masuklah, masuklah. Pengantin lelaki telah menantimu suara ini terdengar parau dan lembut, terdengar suara tertawa yang pasti akan dianggap orang suara hantu jika tidak keluar dari sebuah rumah orang. Patimah memasuki sebuah kamar dalam rumah itu di mana telah menanti brojo. Ha, ha, Patimah yang manis. Duduklah, dik, dan Patimah duduk di atas pembaringan yang berada di situ. Gadis itu kini memejamkan mata, tampaknya lelah sekali. Rambutnya kusut dan kini kedua pipinya merah, hingga di bawah cahaya lampu minyak itu, ia nampak manis dan cantik sekali. Brojo menggerakkan lengannya dan tangan kirinya hendak meraba gadis itu, tapi tiba-tiba ia merasa tangan kirinya bagaikan terpukul palu. Ia mengaduh kesaktian DNA ketika dilihat, tangan itu berbekas biru dan yang memukulnya ternyata hanya sebutir bata merah yang tak lebih sebesar kacang hijau. Ia heran sekali, tapi ia anggap itu hanya kebetulan saja dan bahwa memang sejak siang tadi tangannya terpukul sesuatu yang tak dirasanya. Kembali ia gerakan tangannya, kini yang kanan, tapi sebelum ia dapat menjamah lengan gadis yang hendak dipegangnya itu, kembali sebutir bata kecil memukul tangannya. Sekarang bahkan lebih sakit daripada tadi. Ia menjadi gemas. Apakah gadis ini punya ilmu? Ataukah karena suci dan bersihnya, maka ada malaikat menjaganya? Tak mungkin. Kini ia menggunakan kedua lengannya hendak memeluk, tetapi kali ini ia berteriak kesakitan sambil meloncat mundur, karena sebutir bata yang sebesar ibu jari melayang dan membuat kepalanya bengkak. Bangsat mana yang berani mengganggu ku? Aku tidak takut, biar kau setan sekalipun teriaknya. Sebenarnya teriakan ini keras sekali, tapi tidak terdengar oleh yang tadi menyambut kedatangan Patimah dengan kata-kata seram itu. Ia adalah seorang tua yang duduk bersilah menghadapi penuh kemenyan dan di dekatnya kelihatan sebuah tengkora kecil. Karena Kiai Bajul Putih, yakni orang tua itu, sedang mengerahkan seluruh tenaga batinnya yang bejat itu untuk merampas juara dan hamali, maka ia bagaikan orang tak sadar dan tak mendengar teriakan-teriakan Brojo. Brojo berteriak-teriak, tapi tiada seorang pun menjawab teriakannya. Tetapi, tiap kali ia hendak menjamah Patimah, tentu ada bata kecil terbang menghantamnya. Akhirnya ia duduk bersilah di kursi dan mulutnya berkemak kemik membaca mantra, karena ia hendak menggunakan ajinya kekebalan silandat. Setelah ajinya masuk ke tubuh terbukti dari rasa hangat panas di dadanya, ia berdiri kembali DNA menghampiri Patimah yang mayh duduk memejamkan matu di atas pembaringan. Brojo mengambil keputusan berlaku nekat dan tidak pedulikan hujan bata kecil itu, karena pada pikirnya, kini ia sudah pasti takkan merasa pulahan taman bata kecil tak berarti itu. Tapi kembali ia menjerit, karena tiba-tiba ia merasakan lengan kanannya sakit sekali dan ketika dilihat, ternyata ada sebuah paku kayu kecil. Biarpun hanya sepotong kayu yang rupanya dipatahkan dari reng di atas, tapi kayu itu demikian kuatnya hingga kini tertancap menusuk lengan tangannya yang telah dimasuki aji kekebalan. Ia cabut kayu itu dan darah mengucur dari lengannya. Brojo mulai merasa takut. Lebih-lebih ketika ia menengok ke atas tampak olehnya sebuah lengan tangan bergantung dari lobang genteng. Takutnya menjadi-jadi ketika tangan itu kembali bergerak dan ia merasa lengan kirinya kembali sakit sekali dan tertancap oleh sepotong kayu kecil. Wajahnya mulai. Pucat, Matanya liar hendak mencari jalan keluar, karena ia yakin bahwa itu tentu perbuatan iblis yang mengganggunya. Berkali-kali tangan itu bergerak dan Brojo merasa seluruh tubuhnya tertusuk-tusuk kayu kecil. Ia mulai berteriak-teriak memanggil gurunya, tapi gurunya tidak mendengar teriakannya. Ia lalu meloncat ke arah pintu, tapi alangkah terkejutnya ketika pintu yang tadinya tak terkunci itu kini lenyap dan diganti dengan dinding. Ia menengok ke sana kemari mencari-cari, tapi ternyata kamar itu kini tak berpintu. Pintunya telah lenyap entah kemana. Brojo berlari-lari mengelilingi kamar itu mencari-cari jalan keluar, bagaikan seekor tikus masuk jebakan. Rasa takutnya meningkat dan keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Ketika ia berhenti di tengah kamar dengan napas tersengal, ia menengok ke atas. Atangan itu telah lenyap dan kini terganti dengan wajah seorang yang agaknya memiliki metu bintang, karena matanya seakan-akan dua bunga api bercahaya menyilaukan dan memandangnya dengan tajam penuh kemurkaan. Brojo tak dapat menahan goncangan hatinya dan dengan sekali berteriak terjerembap di atas lantai, Pingsan. Sebenarnya semua itu adalah perbuatan Pamadian bersembunyi di atas genteng dan menggunakan ilmunya untuk memberi pengajaran kepada si Keparat Brojo. Kini, melihat penjahat itu roboh pingsan, Pamadi turun dan masuk ke dalam kamar. Ia gunakan tenaga batinnya meniup ke muka Patimah, dan setelah mengusap muka yang halus itu dengan tangannya, Patimah sadar kembali. Gadis itu seakan-akan baru sadar dari mimpi, ia menengok ke kanan-kiri dan memandang Pamadi dengan heran. Eh, di mana aku ini ia menengok ke bawah DNA mendapatkan dirinya tengah duduk di atas sebuah ranjang. Segera ia meloncat turun dengan malu dan gugup sekali. Kemudian ia lihat Brojo tertelungku pingsan di dalam kamar. Tubuhnya yang panjang itu rebah di lantai tak berkutik. Makin heranlah gadis itu. Mas, bagaimana aku bisa berada di sini? Rumah siapa ini dan bagaimana kita bisa datang ke sini? Pertanyaan ini disertai pandangan sangsi dan curiga kepada Pamadi. Sabar, dik. Tak perlu bercerita sekarang. Ikutlah aku pulang ke rumah ibumu, Patimah hanya mengangguk dan mereka keluar dari kamar itu. Setibanya di ruang depan, mereka melihat kiai baju putih masih duduk tepukur menghadapi asap kemenyen. Wajahnya yang penuh keriput nampak tegang sekali, urat-urat di muka dan leher menggembung dan sepasang matanya yang dilindungi sepasang alis putih itu menatap tengkorak dengan setengah dikatupkan. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Mengerahkan seluruh tenaga bantinya untuk mencapai maksudnya, yakni, mengirim tenaga maut untuk merampas jiwa Raden Hamali. Di atas batok tengkorak itu terdapat sebuah lilin yang menyala terang. Kiai baju putih merasa gemas sekali karena api lilin yang tadi telah menyuram, tiba-tiba menjadi terang kembali sedangkan senjata-senjata rahasia yang dikirim ke arah tubuh Raden Hamali dan tampak berkelebat menyilaukan dari dalam batok kepala yang terletak di depannya, kini sudah hampir habis. Mengapa kali ini usahanya tak berhasil? Semestinya api lilin itu telah padam dari tadi, dan padamnya api lilin berarti pula tuasnya kurban yang sedang diarah jiwanya. Tiba tiba ia merasa ada tenaga besar menggoncangan imannya dan mau tidak mau ia sadar dari samadinya yang bersungguh-sungguh. Ia merasa heran dan ketia mengangkat muka memandang, sepasang matanya terbentur sinar sepasang metu yang tajam dan berpengaruh hingga hatinya bergelebar. Ternyata pamadi telah berdiri tak jauh dari situ dan tengah memandangnya dengan tenang. Patimah berdiri di belakang pemuda itu, tubuhnya gemetar ketakutan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Kiai baju putih berdiri perlahan. Wajahnya mengeras dan pandangan matanya berubah kejam. Ya, jagat dewa batara serunya marah. Agaknya kau kah yang berani menghalang-halangi usahaku? Kau berani-berani masuk ke sini tanpa izin dan gaknya kau telah mengganggu muridku bukan saya yang mengganggu muridmu si brojo, tapi si keparat itulah yang berlaku sesat dan hendak merusak pagar ayu. Dan sekarang taulah saya, siapa yang berlaku begitu keji dalam usahanya membunuh seorang yang tak berdosa, kurang ajar kau pakiai. Pama dimelanjutkan kata-katanya dengan tenang, bapak adalah seorang yang berilmu dan yang telah dianugrahi kekuatan batu dan kesaktian oleh yang maha agung. Megapak ini bapak menggunaan kesaktian itu utnuk merusak. Insaflah, pa, saya kira tidak ada pelajaran mengganggu orang lain dalam segala imu yang telah kau pelajari. Kiai baju putih maju dua langkah dan tubuhnya yang kurus tinggi tampak gemetar menahan marah. Sepasang matanya memancarkan cahaya hebat ketika ia menggunakan telunjuknya yang berkuku panjang menunjuk muka pamadi, ha, anak muda. Kau terlalu lancing mulut. Apakah kebisaanmu maka kau berani memberi nasihat kepada orang tua seperti aku? Hayo pergi dari sini dan tinggalkan gadis itu di sini. Pamadi menggelankan kepala. Tak mungkin, pa anak ini harus kuantar pulang ke rumah orang tuanya, kau berani membantah? Hi, kau anak manis, tidurlah dan masuk ke kamar tadi. Sepasang matanya memandang ke-a. Rah patimah dan matu itu memancarkan tenaga yang berpengaruh. Tiba-tiba patimah merasa kepalanya pening dan mengatuntuk sekali. Hampir saja ia hilang ingatan alau tidak pamadi buru-buru mengangkat tangan kirinya diluruskan ke depan ke arah gadis itu yang segera sadar kembali. Hem, kiranya kau mempunyai sedikit ilmu juga teriak yae baju putih yang lalu menghadapi pamadi. Kini ia angkat kedua lengan ke arah pamadi dan berkata dengan suara keras hingga berkumandang di ruang itu, rebahlah kau tapi pamadi berpeluk tangan dan memandangnya dengan tenang, di bibirnya terbayang senyum. Sungguhpun ia merasa pula tenaga batin orang tua itu mendorong-dorongnya untuk kerubuh, tapi ia ternyata jauh lebih kuat. Tenaga yang telah menjadi hitam leap kekuasaannya pak, katanya perlahan. Iai baju putih merasa gemas sekali. Ia meloncat ke belakang bagaikan iblis dan memungut tengkorak yang berada di atas lantai. Setelah berkomat kamit membaca mantra, ia lemparkan tengkorak itu ke atas. Sungguh ajaib tengkorak itu bagaikan bersayap dan terbang bagaikan seekor burung mengelilingi kamar. Patimah menjerit ketakutan, tapi pamadi memegang lengannya menyuruh tenang. Tiba-tiba tengkorak itu menukik ke bawah dan dengan rahang terbuka meluncur ke arah leher pamadi. Pemuda baju putih itu yang sejak tadi masih tersenyum dan mengikuti gerak-gerik tengkorak itu dengan sudut matanya bagaikan menonton suatu pertunjukan lucu, dengan tenang megangkat tangan kanannya dan menangkis tengkorak yang menyabar itu sambil berkata keras. Pergi dan musnah tengkorak itu mengeluarkan suara ledakan dan terbanting pada dinding lalu pecah berantakan menjadi pecahan tulang-tulang kering. Iai baju putih terkejut dan matah. Segera ia berpeluk tangan dan matek ajinya panglimunan. Patimah yang kini memegang lengan tagan pamadi karena takutnya selalu melihat gerak-gerik kiai yang jahat itu. Tiba-tiba ia lihat tubuh kiai itu lenyap bagaian di telan bumi. Ia heran sekali dan matanya mencari-cari, tapi betul-betul kiai itu telah menghilang tak berbekas. Tetapi pamadi terdengar tertawa perlahan dan berkata sambil memandang ke arah pintu, Pak kiai, kau hendak lari kemana ia menunjuk dengan lari telunjuk ke arah pintu dan patimah makin heran karena kiai yang tadinya menghilang itu kini tampak pula sedang berjalan ke arah pintu. Kiai baju putih menahan kakinya dan berpaling memandang pamadi dengan tajam. Eh, anak muda! Kau yang telah memusnahkan ilmuku ini, siapakah namamu dan dari mana datangmu? Tanyanya marah. Panggilah saya Pak Madi, Pak kiai baju putih, jawab Pak Madi. Eh, eh kau tahu namaku pula namamu sudah cukup terkenal, Pak kiai, terkenal karena kekejamanmu, sungguh sayang, seharusnya dan sepatutnya nama itu menjadi pujian tiap rakyat karenakah seorang pertapa yang tinggi ilmu dan sakti, jangan sombong, anak muda. Aku belum kalah benar olahmu. Nah, terimalah ini sambil berkata demi yang kiai baju putih mengerahkan seluruh kesaktiannya dan dengan berseru, he oh kedua lengannya diluruskan ke arah pamadi dalam gerakan mendorong. Inilah pukulan gelap sayuta yang hebat sekali kekuatannya dan orang biasa saja pasti takkan sanggup menahan, karena pukulan ini selan membawa tenaga yang dapat melukai tubuh, juga mendatangkan tenaga luar biasa yang bisa menggempur semangat dan batin yang terpukul. Melihat datangnya pukulan hebat ini, pamadi cepat mendorong patimah hingga gadis itu jatuh rebah ke samping, kemudian pamadi meluruskan kedua lengannya pula dan mendorong kembali tenaga serangan kiai baju putih. Kiai yang sakti itu baga dihempaskan ombak besar, tubuhnya terlempar ke belakang lalu roboh. Mulutnya mengeluarkan rintihan perlahan dan dengan sukar sekali ia merayap bangun. Tubuhnya lemas lunglai karena ia menderita pukulan hebat. Ternyata tenaga serangannya tadi dikebalikan oleh pamadi hingga memakan tuannya sendiri. Anak muda, katanya lemah, sebelum maut mengambil nyawaku, aku takkan melupakan nama pamadi dan pada suatu hari kita pasti akan berjumpa lagi untuk membuat perhitungan. Pamadi sangat menyesal megapa sampai saat ini orang tua itu masih juga belum mau insaf dari kesesatannya. Sambil menarik napas panjang ia berkata perlahan. Semua akibat ada sebabnya, Pak Kiai, dan kalau ada sebabnya, maka yang menjadi sebab adalah kau sendiri, bukan aku. Setelah menatap wajah pamadi sekali lagi, Kiai baju putih berjalan keluar pintu dengan tindakan tersok-sok. Pamadi segera membangunkan patimah yang masih rebah di atas lantai karena jatuh tadi dan tidak berani bangun karena terkejut dan takut. Kemudian pamadi menghancurkan semua alat-alat pertenungan di ruangan itu, lalu mengajak patimah pulang ke rumah Raden Hamali. Kedatangan mereka disambut oleh Raden Hamali dan istrinya. Raden Hamali ternyata telah sembuh dan ketika ia melihat ke dalam mangkuk terisi air putih di dekat kepalanya, ia heran dan terkejut sekali karena di dasar mangkuk itu terdapat tiga batang jarum yang kehitaman. Ia merasa sangat ngeri mengetahui betapa jarum-jarum itulah yang sedianya hendak menembus jatungnya dan merebut jiwanya. Setelah patimah puas menangis salam pelukan ibunya pamadi bermohon diri, karena waktu itu ternyata sudah hampir subuh. Biarpun pihak tuan rumah menahan keras, namun dengan alasan-alasan halus pamadi tetap pergi meninggalkan mereka yang memandangnya dari luar pintu tanpa memberikan nama maupun tempat tinggalnya. Di kampung manahan yang biasanya sunyi tenteram, pada pagi hari itu kira-kira jam 9, ramai dengan teriakan-teriakan orang yang lari kalang kabut amuk. Amuk mendengar teriakan dan melihat orang-orang lari kesana kemari tak tentu arah tujuan, hanya tampak semua orang berwajah pucat seakan-akan lari menjauhkan diri dari sesuatu yang berbahaya dan menakutkan, semua orang ikut menjadi bingung. Para ibu memeluk anaknya sedangkan si ayah buru-buru menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Yang Aakatabah segera mengambil senjata tajam sedapatnya untuk berjaga diri dan keluar dari rumah dengan hati berdebar-debar. Orang-orang salm tanya dengan mata memandang ke kanan-kiri mencari-cari orang yang sedang megamuk itu. Seorang muda yang rupanya tahu benar akan huru-hara itu bercerita cepat, Pak B. Estirto mengamuk. Ia memegang keris pusakaan menyerang siapa saja yang berada di dekatnya di mana tanya beberapa buah mulut berbareng. Itu di perempatan. Semua orang lari, tak seorang pun berani menghalang-halanginya, jawab pemuda itu. Mengapa ia mengamuk tanya seorang? Entah. Hanya ia selalu memaki-maki nama Pak Nata dan anaknya, katanya mereka itu serumah akan dibasmi habis tiba-tiba dari jurusan barat tampak beberapa orang lari tergesa-gesa dengan wajah ketakutan. Orang-orang yang tengah bercakap-cakap tadi bagaikan mendapat komando. Serentak ikut lari seakan-akan orang yang sedang mengamuk tadi telah berada di tumit kaki mereka. Namun di antara sekian banyak orang yang ketakutan dan menjauhkan diri dari orang yang ditakutinya itu, tampak seorang pemuda berpakaian putih dengan wajah tenang tapi dengan langkah lebar menuju ke arah yang dijauhi orang-orang. Setelah ia tiba di jalan tikungan, kelihatanlah olehnya apa yang menyebabkan orang-orang melarikan diri. Pak B.S. Tirto pada saat itu memang tampak sangat menyeramkan dan membuat orang-orang yang bagaimana tabahnya pun pergi ketakutan. Pak B.S. yang bertubuh tinggi besar seperti berata sena itu berdiri sambil bertolak pinggang dengan tangan kiri. Tangan kanannya mengacung-acungkan sebilah keris liuk lima yang panjang. Kakinya terpentang dan tubuh atasnya telanjang memperlihatkan dada yang bidang dan tegap. Celananya hitam dan kain sarungnya diikatkan di pinggang seperti lakunya seorang ahli pencak. Biarpun dia sudah berusia kurang lebih lima puluh, namun masih nyata nampak kekuatan tubuhnya. Cambang bauknya yang kaku dan sinar matanya yang pada saat itu seakan-akan sedang menyala-nyala menambah-nambah seram wajahnya. Hayo, natawiriya si pengecut. Keluarlah kamu jika kamu memang laki-laki. Ajaklah anakmu si monyet itu biar kuijak-injak perutnya. Biarlah aku yang akan menghajarnya kalau kau orang tua hina tak dapat menghajarnya. Keluarlah kamu berdua, jangan maju seorang demi seorang, majulah kalian bersama agar lebih cepat ku kirim kamu berdua ayah dan anak hina di nekeneraka. Demikian ia berteriak-teriak dengan suara parau, tangan kanan mengacung-acungkan keris dan tangan kiri mengayun-ayunkan tinju ke arah sebuah rumah gedung yang tertutup pintunya. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan dari dalam keluar seorang wanita setengah tua yang menghampiri Pak B.E.S. Tirto dengan takut-takut. Setelah dekat ia memberi hormat dan berkata lembut, Dan B.E.S., mohon diampunkan jika suami atau anak saya telah berlaku salah. Sebetulnya apakah yang menyebabkan Dan B.E.S. marah-marah kepada kami wanita itu tak berani memandang wajah Pak B.E.S. Tirto? Orang yang sedang marah dan dekat ini agak bibang ketia didatangi seorang wanita. Tak ia sangka bahwa yang yang menyambutnya hanya seorang wanita lemah. Maka untuk seketika ia bingung juga, tapi nafau marahnya terlampau besar untuk dapat padam demikian saja. Dengan suara kasar ia menjawab, Suamimu yang tak tahu diri itu telah menghinaku. Masakan di luar ia berani membuka mulut berkata bahwa putriku Rini pasti akan menjadi mantunya. Anakku, Rini, akan dikawaini Harlan anakmu? Hektometer, tengoklah muka sendiri dan rabalah tulang punggung sendiri lebih dulu. Harlan itu orang apa? Keturunan apa? Apakah yang diandalkan untuk mengawini si Rini biarpun wanita itu takut-takut, tapi menjadi panas juga telinganya mendengar suami dan anaknya dihina orang? Maka ia berkata agak keras dan mengandung suara kegemasan. Dan, B.E.S. Kalau memang Dan B.E.S. tidak suka kepada kami, biarlah sampai sekian saja, mengapa Dan B.E.S. harus bersusah payah dengan kesini dan marah-marah? Dan tentang anakku Harlan, kalau kiranya tidak cukup berharga bagi puterimu, biarlah akanku nasihati agar mencari jodoh yang lain saja. Perlu apa Dan B.E.S. marah-marah seperti ini? Kumis Dan B.E.S. Tirto seakan-akan berdiri. Kalau saja yang berdiri di depannya itu bukan seorang wanita, pasti ia sudah tak sabar pula menanti lebih lama untuk menyerangnya. Kedua biji matanya berputar-putar hebat ketika ia berkata keras-keras, Mbak Yunata, kau orang perempuan jangan ikut-ikut. Pergi saja dan sembunyi di dapur kau tidak tahu, sudah. Berapa kali aku tegaskan kepada suamimu supaya ia melarang anaknya yang kurang ajar itu mendekati puteriku. Tapi ternyata ia tidak memperdulikan dan anakmu si monyet itu malam tadi bahkan berani memasuki pekaranganku. Kali ini aku tak sudi memberi ampun. Suami dan anakmu itu harus mampus wanita itu menjadi pucat. Kakinya gemetar dan ia jatuh berlutut. Dan B.E.S., kalau memang betul terjadi hal itu, maka ampunlah suami dan anakku. Biarlah, aku yang akan menasehati mereka agar menurut dan patuh akan semua laranganmu, tidak bisa, tidak mungkin setidak-tidaknya aku harus memberi hajaran pukulan di kepala mereka itu dan apabila mereka mau menyatakan kapok, baru aku mau sudah, tiba-tiba pintu tumah terbuka lagi dan seorang pemuda tampak lari ke arah wanita itu sambil berteriak, Ibu, jangan merendahkan diri sendiri demikian rupa dan di belakang anak muda itu berlari seorang laki-laki tua yang mengejar anaknya dan berteriak, Harlan, jangan kau kesana. Harlan memeluk dan membangunkan ibunya sambil memandang wajah dan B.E.S. Tirto dengan marah. Ia berlata kepada ibunya, Ibu, kami tidak bersalah apa-apa. Jangan demikian merendahkan diri, Ibu. Biarlah Pak B.E.S. marah kepada saya, tapi Ibu jangan sampai dihina orang, saya tak tahan melihatnya, sementara itu Pak Nata sudah sampai di situ pula dengan nafas terengah-engah, lalu berkata kepada dan B.E.S. Tirto, dan B.E.S. Tirto, biarlah kalau ada yang salah, aku sebagai orang tua minta maaf kepadamu. Janganlah kau tumpahkan marahmu kepada anakku atau istriku. Karena kalau memang kami bersalah, akulah orangnya yang akan menanggung segala akibatnya. Tadi ketika melihat kedua orang yang dibencinya itu keluar dari rumah, kemarahan dan B.E.S. Tirto sudah memuncak, tapi ia belum dapat berkata sesuatu, melihat kesibukan mereka masing-masing. Tapi kini, setelah Pak Nata menyapanya, timbul pula marahnya, maka ia menjawab, Bagus. Kalau begitu, biarlahkah saja yang kuhajar? Sambil berkata begitu, ia ayunkan kakinya menendang, hingga Pak Nata yang lemah terhuyung-huyung ke belakang. Harian melihat ayahnya diserang segera hendak membantu, tapi tiba-tiba kepalan tangan kiri dan B.E.S. Tirto melayang ke arah dadanya. Harian mengolak dan menangkis tangan itu dengan keras, tapi ia tidak mau balas memukul. Karena tangkisan itu, tubuh dan B.E.S. Tirto menjadi miring, tapi ia segera ubah kedudukan kakinya dan sambil merendahkan tubuh, kaki kirinya melayang pula dengan cepatnya. Untung Harlan pernah pula belajar pencak, hingga matanya cukup gesit. Untuk menghindarkan tendangan kilat itu, ia membuang diri ke samping kirinya hingga kembali serangan dan B.E.S. Tirto gagal. Dan B.E.S. Tirto merasa sangat gemas. Sambil memaki, anak berdebah, ia meloncat menerkam sambil mengayun kerisnya ke ulu hati anak muda itu. Harlan memiringkan badan dan memutar lengan kanannya, hendak menggunakan tangannya menekan penergelangan tangan lawan dan merampas keris. Tapi Dan B.E.S. Tirto bukanlah seorang lawan yang lemah. Ia terkenal sebagai cabang atas kampung manahan dan ketika ia masih muda, ia ditakuti orang karena kemahirannya menpencak. Ketika kerisnya tidak mengenai sasaran dan ia merasa pergelangan tangannya hendak diterkam oleh tangan lawan, ia segera memutar kerisnya oleh belakang lengan dan menggunakan siku lengannya menghantam ke arah dada Harlan. Terdengar suara buk dan Harlan terhuyung ke belakang. Pada saat itu Pak B.E.S. Tirto yang telah menjadi macu gelap segera menghajar dan menikam dengan kerisnya. Terdengar ayah ibu Harlan menjerit ngeri. Untung pada saat yang sangat berbahaya bagi jiwa Harlan itu, berkelebat sebuah bayangan putih, dan tahu-tahu, entah dari mana datangnya, seorang pemuda berbaju putih telah berdiri di antara Pak B.E.S. Tirto dan Harlan. Orang tua yang sedang mengamuk itu untuk sejenak menjadi melongo dan terkejut, lalu memandang. Ternyata di depannya berdiri seorang pemuda tampan dengan wajah terang dan senyum di bibir. Bapak, sabarlah dan padamkanlah nafsu marahmu. Segala perkara dapat diamaikan, kata pemuda itu dengan halus. Entah suara yang tenang itu ataukah sinar metu yang tajam dan manis itu yang seakan-akan merupakan air dingin mengguyur dada Pak B.E.S. Tirto yang sedang panas, tapi seketika itu juga Pak B.E.S. Tirto telah ditinggalkan setengah bagian dari nafsu marahnya. Tetapi ketika matanya berputar memandang dan melihat bahwa kini telah banyak orang melihat mereka dari tempat jauh, ia menjadi malu kalau mundur. Ia khawatir disangka orang berjiwa ia takut kepada pemuda kurus lemah itu. Maka ia memandang wajah pemuda baju altih itu sambil membentak, siapa kau? berani betul mencampuri urusan orang lain. Hayo mundur tenanglah, Bapak, jangan dilanjutkan hal yang tidak baik ini bentah pemuda itu yang tidak lain ialah pamadi adanya. Apa? Kau hendak membela mereka ini rupanya? Tak kenal aku siapa? Minggir kamu kata-katanya ini diiringi dengan tangan kiri melayang ke arah pundak pamadi hendak mendorong pemuda itu ke samping. Tetapi, alafkah terkejutnya ketika tangannya seakan-akan mendorong batu besar yang sedikit pun tidak bergerak. Bahkan lengannya seakan-akan terbentur pada sebuah tenaga kuat hingga terpental kembali. Eh, eh, kau mau mencoba-coba cabang atas manahan, ia dengan marah Pak Dei Tirto memutar kerisnya ke belakang lengan dan menggunakan gagang keris dalam kepalanya memukul ke arah leher pamadi. Pukulan ini keras sekali dengan diiringi teriakan hei tapi dengan tenang pamadi memiringkan tubuh dan kepalan itu menyambar lewat, hanya angin pukulannya saja membuat leher bajunya tertiup. Pak B. E. Tirto merasa makin gemas, masakan seorang jago kawakan seperti ia tak dapat dengan sekali pukul membuat pemuda lemah ini roboh mencium tanah. Karena terdorong tenaga pukulannya sendiri, tubuhnya terhuyung ke muka, lalu kedua kakinya meloncat sambil memutar tubuh, tau-tau kaki kanannya melayang naik mengarah perut pamadi. Pemuda itu dengan masih tersenyum mengelak sedikit sambil mengibaskan lengan kirinya ke arah pergelangan kaki lawan, sambil berkata, sabarlah, Pak. Walaupun kibasan tangan itu dilakukan perlahan sekali namun Pak B. E. Tirto terhuyung ke samping dan hampir saja jatuh. Wajahnya menjadi merah karena malu, dan para penonton yang memperhatikan perkelahian itu diam-diam merasa kagum melihat kegesitan dan ketenangan pemuda itu. Tetapi mereka masih merasa khawatir akan keselamatan pemuda itu, hingga hati mereka berdebar-debar. Kurang ajar. Kau berani melawan? Rasakan pusak aku demikian Pak B. E. Tirto berteriak dan kerisnya berkilapan ketika ia memutar-mutarnya. Kemudian sambil meloncat ia menubruk, ujung kerisnya meluncur ke arah dada Pamadi. Pamadi tidak mengelak, tapi menggunakan jari tengah dan telunjuknya menahan ujung keris itu dan terus menjepitnya dengan gerak jari capit Y. U. 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 Pak B. E. Tirto tadinya merasa puas karena ujung kerisnya seakan-akan menembus daging, tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa kerisnya itu hanya menembus celah di antara dua jari lawan. Ia segera mencabutnya, tapi ternyata keris itu seakan-akan terjepit di antara sepasang gigi cacut yang kuat sekali. Ia mengerahkan tenaganya, tetapi sekonyong-konyong Pamadi menggerakan ke bawah hingga keris itu lepas dari pengangan Pak B. E. Tirto sendiri terhuyung-huyung lalu jatuh. Gerakan ini demikian cepat hingga mereka yang menonton perkelahian itu tidak tahu jelas bagaimana Pak B. E. Tirto sampai dapat jatuh. Maka ramailah suara ketawa penonton, bahkan ada yang lupa keadaan sampai bertepuk tangan. Pak B. E. Tirto bangun dan memandang Pamadi dengan metel, terbelalak. Ia makin heran ketika melihat betapa jari-jari tangan pemuda itu bergerak dan gemetar dan tahu-tahu kerisnya berbunyi tak dan patah menjadi dua oleh jari-jari yang kecil itu. Maaf, Pak, bukan saya lancang ikut-ikutan mencampuri urusan orang lain, tetapi ingatlah, Pak, jika Bapak sampai kejadian membunuh orang dan ditangkap lalu dihukum, Apakah Bapak tidak akan menyesal dan malu? Ingat, Pak, bukankah leluhur kita pernah berkata bahwa menjadi orang hidup harus selalu ingat ojo dumih yang artinya janganlah kita sombong karena diri kita kuat lalu melakukan sesuatu yang sewenang-wenang muka Pak B. E. Tirto yang sudah merah itu menjadi lebih merah dan tak lama kemudian berubah pucat. Ia merasa terpukul oleh kata-kata pemuda aneh itu karena ia teringat akan nasihat dan petuah-petuah mendiang ramahnya. Ia lalu menundukkan kepala dan berkata perlahan, Sudahlah, memang aku yang sesat, lalu ia gerakan tubuhnya hendak meninggalkan tempat itu. Tetapi Pak Natawiria segera memburu dan menyentuh lengannya. Dan B. E. Tirto Bukan kau yang bersalah, tapi adalah anakku yang tak tahu diri. Maafkanlah kami dan marilah kita mampir sebentar di pondoku agar kami dapat selayaknya mengaturkan maaf padamu. Pak B. E. Tirto tampak ragu-ragu untuk menerima undangan ini, tetapi Pak Madi dengan senyum ramah maju pula memberi hormat dengan membongkokkan diri. Pak B. E. Is, undangan Pak Natawiria ini baik sekali, satu tanda bahwa ia sangat menghargakan Bapak. Maka biarlah saya juga miyohon sedilah kiranya Bapak menerima undangan ini agar segala kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan penuh damai. Pak B. E. Tirto merasa tidak enak untuk menolak, maka sambil menghelana pasia menganggukan kepala. Pak Natawiria ini baik sekali, lalu tergopoh-gopoh mengundang Pak Madi sekalian mampir di rumahnya. Maka beramai-ramai mereka masuk ke dalam rumah Pak Natta dan para penonton yang telah maju mendekati segera bubar sambil membicarakan sepak terjang pemuda baju putih yang gagah perkasa itu. Semua orang memuji dan tiada habis heran melihat pemuda yang tak dikenal itu. Mereka hanya dapat menduga-duga, bahkan ada yang menduga bahwa pemuda itu tentu seorang putra pengeran dari dalam keraton Solo atau Jogja yang sedang menjalankan Dharma Berata. Setelah duduk mengelilingi meja dan minum air kopi yang disediakan oleh istri Pak Natta, maka sekali lagi Pak Natta berdua harian mengaturkan maaf sebanyak-banyaknya kepada Pak B. E. Tirto. Melihat sikap yang ramah-tamah dan hormat dari tuan rumah itu, mau tak mau orang cabang atas ini merasa malu akan perbuatannya sendiri, maka ia menjawab, Aha, sebenarnya akulah orangnya yang terburu nafsu dan berlaku sewenang-wenang, betul seperti katanya anak mas ini, matanya mengerling kepada Pak Madi. Bolehkah saya mengetahui nama anak mas dan dari mana anak mas datang sambungnya sambil menatap wajah anak muda yang selalu tersenyum itu? Nama saya Pak Madi, Pak, dan tentang dari mana saya datang, agar sukar bagi saya untuk menjawab. Dapat saya. Katakan bahwa bumi inilah lantai saya dan langit yang luas adalah atap saya. Baiklah kita sudah saja tentang diri saya yang tak berarti ini. Yang penting sekarang ialah persoalan Bapak dan Pak Nata ini. Maafkan saya yang muda dan lancang, karena tidak sepatutnya saya ikut-ikut mengurus hal ini, tapi menurut paham saya yang bodoh, ada baiknya kalau soal perjodohan itu diserahkan saja kepada masing-masing yang akan menjalaninya. Karena apakah harti perbedaan tingkat, derajat maupun harta dalam-dalam perkawinan? Pak B.E.S., napak adalah seorang sepuh yang waspada dan banyak pengalaman hidup dan saya yakin bahwa Bapak pasti telah sadar pula akan isi daripada hidup ini. Jawablah sejujurnya, Pak, apakah pangkat dan harta dapat membuat manusia bahagia Pak B.E.S. Tirto termangu-mangu sejenak, lalu dengan suara tetap ia menjawab, tidak mungkin, nah. Kalau begitu, mengapa dalam hal perjodohan puterimu, Bapak sangat memandang kedudukan dan harta calon mantu? Kalau memang putera Pak Nata dan puteri Bapak telah ada kata sepakat dan saling cinta dengan hati murni, maka ikatan batin yang kuat itulah yang akan membuat puteri Bapak menjadi orang yang hidup bahagia, Pak B.E.S. Tirto dan Pak Nata serta Harlan Keheranan mendengar kata-kata Pamadi, karena sama sekali tidak tepat ucapan-ucapan sedemikian itu dikatakan dari mulut seorang yang masih muda belia seperti dia. Mereka memandang dengan tercengang, dan Pan Nata tak sabar pula untuk tidak bertanya, aduh Denmas, sebenarnya siapakah Denmas ini? Apakah Denmas ini ada hubungan dengan dalam keraton Pamadi tersenyum lebar dan berdiri perlahan dari kursi? Ah, jangan menyangka yang bukan-bukan, Pak. Saya ini orang biasa saja, dan belum pernah saya melihat keraton. Kini sudah cukuplah kira-kira saya menganggu kalian maka. Maafkan, saya mohon pamit. Sebagai penutup kata-katanya ini, Pamadi membungkuk dan melangkah ke arah pintu. Ketika Pak B.E.S. Tirto dan Pak Nata memburu keluar, ternyata pemuda itu telah tak tampak bayangannya. Kedua orang tua itu saling pandang dan dengan berkeras Pak B.E.S. Tirto menyatakan dugaannya bahwa pemuda itu pasti bukan orang sembelarangan dan tentu seorang pangeran. Berdasarkan dugaannya ini, ia menjadi tunduk betul dan dengan rela ia sudah menerima Harlan sebagai mantunya manusia berjubel-jubelan bagaikan semut merubung gula dalam cawan. Yang menjadi gulanya ialah tontonan pasar malam dan cawannya adalah alun-alun di Solo yang lebar dan luas. Malam itu lebih ramai dari malam-malam yang lalu, karena malam itu kebetulan bulan memperlihatkan wajah sepenuhnya dan malam minggu pula. Pamadi terbawa oleh arus manusia itu memasuki pintu gerbang alun-alun. Di antara sekian banyak tontonan dan pameran-pameran, yang menarik hatinya hanya pertunjukan wayang orang. Memang wayang orang yang main di pasar malam itu sangat ramai dan terkenal baik, karena yang menjadi petrunya adalah sastro dirun yang sudah terkenal kemahirannya melawak dan kaya akan filsafat hidup. Tetapi Pamadi tidak bermaksud membeli karcis dan menonton, ia hanya berdiri di luar menikmati suara gamelan yang mengiringi suara biduan menyanyikan lagu Sinom Laras Pelok. Tiba-tiba perhatian Pamadi tertarik oleh seorang tinggi kurus yang berada di tengah-tengah kelompok penonton di depan panggung itu. Diam-diam Pamadi tersenyum ketika ia melihat si tinggi kurus beraksi. Ternyata orang itu adalah seorang pencopet. Kagum juga Pamadi melihat kesigapan jari-jari pencopet itu ketika ia menggunakan tangan kanannya menyambar dompet yang berada dalam saku jas seorang laki-laki tua. Dompet itu penuh dan padat tampaknya. Orang tua yang tercopet itu merasa ada sesuatu bergerak di bajunya, maka segera tangannya merogoh saku. Alangkah terkejutnya ketika mengetahui sakunya telah kosong dan dompetnya telah terbang lenyap entah ke mana. Setelah si pencopet berhasil dengan aksinya lalu bermaksud meninggalkan tempat itu, tapi tiba-tiba seorang pemuda baju putih seperti yang tidak disengaja berjalan menambraknya. Kalau ia tidak sedang terburu-buru hendak pergi, pasti ia akan memukul atau memaki pemuda itu, tetapi ia hanya memelototkan matanya lalu berjalan terus. Pamadi mendekati kurban copet itu dan tangannya bergerak secepat kilat ke arah saku baju orang itu. Pada saat itu si kurban copet berteriak, copet dan banyak orang segera mengelilinginya. Apa yang tercopet tanya seorang? Dompet wangku, di sini, katanya sambil merogoh saku. Tetapi, bukan kepala ngeran dan terkejutnya ketika jari-jari tangannya menyentuh sesuatu dalam sakunya dan ketika ia menariknya keluar, ternyata itu adalah dompetnya yang tadi telah hilang. Eh, eh, lo, aneh sekali katanya gagap, tadi dompet ini tidak ada di sini, semua orang menertawakannya dan menyebutnya sudah pikun karena tuanya. Orang tua itu merasa malu dan sambil masih merasa heran ia buru-buru meninggalkan tempat itu. Tukang copet yang tinggi kurus itu memanjangkan langkahnya dan berhenti di belakang sebuah restoran. Tiba-tiba seorang pemuda yang berjalan dari arah depan menabraknya tak lain ini alah pemuda baju putih yang tadi pun telah menabraknya di depan panggung wayang orang. Apa kau buta makinya marah? Kaulah yang buta karena sinar wang orang lain, balas pamadi tersenyum menggoda. Mendengar jawaban ini, si copet otomatis mengulurkan tangan ke dalam saku celananya. Hampir ia berteriak kaget ketika tangannya memasuki saku kosong dan dompet hasil copetannya telah lenyap. Kau mencari apa? Dompet itu sudah kembali kepada yang empunya, kata pamadi menertawakannya. Merah muka tukang copet itu. Kurang ajar. Kau berani mengganggu aku, si tangan kilat ia maju selangkah dengan sikap mengancam. Pamadi mundur langkah dan senyumnya melebar, sabar dulu, kawan. Coba periksa lagi semua kantung baju dan celanamu karyo si tangan kilat memandang heran dan menggunakan kedua tangannya merabah-rabah semua saku. Matanya yang bundar makin melebar ketika mengetahui bahwa semua isi sakunya telah lenyap tak berbekas. Kau kehilangan apa jam saku, uang 10 rupiah, gunting dan sapu tangan karyo mengangguk-angguk heran dan wajahnya menjadi pucat. Pamadi tertawa perlahan. Ha, ini namanya tukang copet kecopetan karyo menjadi marah lagi. Ah, tentu kau yang mencopetnya. Hayo lekas kembalian barang-barangku atau akanku patahkan batang lehermu eh, eh. Memangnya batang leherku ini leher ayam saja? Hati-hati kawan, lihat siapa itu yang berdiri di sana. Ingat, aku menjadi saksi utama bahwa kau tadi telah mencopet. Tukang copet itu cepat menengok dan melihat seorang polisi tengah berdiri memandang ke kanan-kiri, hingga ia menjadi ragu dan memandang Pamadi dengan bameng. Pemuda itu lalu memberi tanda, Hayo ikut aku, karyo mengikuti pemuda itu memasuki sebuah rumah makan di mana Pamadi memesan makanan dan minuman. Ia persilahkan pencopet itu makan minum sepuasanya. Setelah makanan habis, Pamadi berkata, Kawan, kau masih begini muda, mengapa menjalankan pekerjaan memalukan ini ah, kau sendiri pun tukang copet yang lebih pandai daripu. Jangan ganggu aku, kawan. Lebih baik kuangkat kau menjadi guru untuk mengajar ilmu mencopet, jawab karyo merendah. Eh, jangan seberang sangka, kawan. Aku bukan tukang copet, habis, siapakah yang mencopet semua barangku kalau bukan kau periksa dulu sakumu, benar-benarkah barangmu hilang, karyo memandang tak mengerti, tetapi ia lakukan juga permintaan Pamadi. Hampir ia berteriak keheranan ketika tangannya menemukan semua barang-barangnya di tepat masing-masing. Maka ia tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli, dan ia segera menundukkan badannya memberi hormat. Sudahlah, celap Pamadi, paling betul kau segera ubah pekerjaanmu yang tidak baik ini. Kau masih muda dan kuat, carilah pekerjaan yang halal. Hasil dari pekerjaan yang tidak halal tidak akan mendatangkan berkah. Wang kotor hasil copetan itu akan lekas habis pula dan akhirnya kau tentu menemui malapetaka untuk kerugianmu sendiri. Pamadi segera membayar harga makanan dan minuman, lalu meninggalkan tukang copet itu yang berdiri bengong keheranan. Kalau orang belum pernah mengalami berjalan seorang diri pada waktu fajar menyingsing di dalam sebuah hutan belukar, maka ia belumlah mengenal kenikmatan hidup yang betul-betul nikmat. Tentu saja hal ini tidak berlaku bagi para petani desa dan para penduduk yang bertempat tinggal di dekat hutan, tetapi khusus bagi para penduduk dalam kota yang penuh segala macam kegaduhan dan kekotoran, baik kekotoran yang timbul dari debu dan sisa-sisa kebutuhan orang kota maupun kekotoran yang timbul dari hawa nafsu berupa keserakahan, kedengkian, dan kejahatan-kejahatan lain dari orang-orang kota yang mengaruk diri dengan segala kesopanan paksaan. Pamadi berjalan seorang diri di antara pohon-pohon jati di dalam hutan daerah Wali Kukun yang luas Samlil menikmati anugerah halam di waktu fajar tengah menyingsing. Memang indah dan nikmat. Hawa hutan yang bersih tersaring daun-daun pohon sungguh sejuk dan bersih. Dari arah timur membayang kemegahan sang Batara Suria yang telah mengirim sinarnya terlebih dulu sebagai duta-duta berita yang menyampaikan warta kehadirannya. Burung-burung berloncat-loncatan dari cabang ke cabang dan dari pohon ke pohon berkejar-kejaran sambil bersendau gurau dan kicau mereka yang indah merdu dan gembira itu seakan-akan menyambut datangnya Batara Suria. Alangkah indahnya Seluruh panca indera pamadi menikmati pemberian alam di sekitarnya. Mete menikmati warna hijau yang ditembus sinar kuningnya keemasan dan dihias warna-warni bunga puspita. Hidungnya menimati bunga puspita. Hidungnya menikmati harum bunga hutan dan kesegaran bau daun-daun pohon dan rumput-rumput hijau serta kesedapan bau tahan yang masih bersih. Telinganya menikmati rayuan irama merdu dari burung-burung yang merupakan nyanyian suci para bida dari kahyangan. Seluruh tubuhnya menikmati hawa yang sejuk, nyaman dan menyegarkan. Air rembun yang bergantungan di ujung daun dan rumput merupakan ratna mutumanikam yang tersenyum manis padanya. Semua keindahan itu membuat jiwa pamadi menjadi tenang dan tenteram. Alangkah nimat hidup ini. Tapi hutan yang seindah surga itu adanya di bumi telah penuh oleh manusia, dan di mana terdapat manusia di sana terdapat kesuakaran-kesukaran dan penderitaan-penderitaan. Demikiam pun hutan wali kukun itu, agaknya tak terlepas dari gangguan umat manusia. Ketika pamadi sedang berjalan perlahan, tiba-tiba ia menahan tindakan kakinya dan memanang dengan heran ke arah kanan jalan. Di dahan sebatang pohon jati besar tampak sesuatu terayun-ayun. Ia segera meloncat menghampiri. Ternyata yang terayun-ayun itu adalah tubuh seorang wanita muda yang mengantung diri dan belum mati, karena tubuhnya bergerak-gerak melawan malaikat yang berusaha mencabut nyawa dari tubuh yang kehilangan jalan pernapasannya itu. Pamadi segera bertindak. Dengan sekali loncat ia merenggut putus tali penggantung leher perempuan itu dan cepat ia memodong tubuh itu sambil melepasakan tali pembikat leher. Tampak bekas merah kebiru-biruan melingkar di kulit leher yang putih kekuning-kuningan. Tak lama kemudian gadis yang direbahkan di atas rumput itu membuka matanya perlahan. Terkejut ketika ia melihat pamadi duduk di dekatnya. Segera ia meloncat bangun dan ketika melihat bahwa tali yang dipakai menggantung diri tadi kini telah terletak di dekatnya ia pun menangis terseduh-seduh. Pamadi menjadi bingung dan tak tahu harus berbuat bagaimana, ia hanya berkata perlahan. Sudahlah, nona, jangan menangis. Mengapa kau begitu sedih dan berusaha membunuh diri? Itu adalah perbuatan yang keliru dan sesat. Percayalah, segala karuatan hidup dapat dibereskan. Mendengar kata-kata ini, nona itu memandang pamadi dengan metu saya lalu menangis makin sedih. Pamadi menghela nafas dan menengadah memandang burung-burung yang mulai terbang berpencaran di udara. Ia tahu bahwa nona ini adalah seorang nona Tionghoa yang cantik, tetapi wajahnya diliputi kesedihan keputusanaan yang hebat. Ia harus bersabar menghadapi wanita yang sedang bersedih. Tuan, kenapa kau rintangi kehendaku? Akhirnya gadis itu berkata menyesal dengan lagu suara yang tidak tegas seperti biasa ucapan seorang Tionghoa. Tuan, terpaksa, noa. Karena tidak mungkin saya tinggal diam saja, pula, saya ulangi lagi, kehendakmu membunuh diri adalah salah. Kalau kau bunuh diri, berarti kau hilangkan kepercayaanmu kepada Tuhan, kau tidak mengerti, Tuan. Justru karena di dunia ini tiada orang yang akan dapat menolongku, maka aku ingin mati agar mengajukan tuntutan kepada Tuhan karena ketidakadilan ini. Orang hidup dapat juga menerima pengadilan Tuhan, Nona. Cobalah ceritakan padaku persoalanmu, yakni kalau Nona menaruh kepercayaan padaku, gadis Tionghoa itu memandangnya dengan sepasang matanya yang agak sipit dan bening mengandung air mata, dan agaknya wajah pemuda itu mendatangkan kepercayaannya, maka sambil terisak-isak ia bercerita. Gadis itu bernama Mei Hwa dan baru kurang lebih setahun ia datang dari Tiongkok bersama ibunya. Kedatangan mereka langsung menuju ke Madiun. Tan Keng Hock, ayah Mei Hwa, telah bertahun-tahun meninggalkan anak istrinya di Tiongkok untuk merantau dan mencari nafkah di Indonesia. Akhirnya Tan Keng Hock tinggal di Madiun setelah berhasil dalam usahanya di Semarang dan kini ia menjadi pedangang kelontong yang lumayan juga besarnya. Selama bertahun-tahun itu belum pernah ia mengirim berita kepada istrinya, jangankan mengirim uang. Maka, karena istri dan anaknya di Tiongkok hidup terlantar, dan pada suatu hari si istri mendengar bahwa suaminya kini hidup makmur di Pulau Jawa, ia menjadi nekat dan dengan mengumpulkan sumbangan dari sana sini, akhirnya ia akan gadisnya menyusul ke Madiun. Tak terduga sama sekali olehnya bahwa suaminya itu belum lama ini telah kawin dengan Tukinem, seorang gadis Jawa dari Ponorogo dan hidup perkun dengan istrinya itu. Tentu saja Tiongkok dengan anak gadisnya itu menimbulkan heboh dalam keluarga Tan Keng Hock. Sebagai akibat dari kehebohan ini, Tan Keng Hock menyianyikan istrinya dari Toang Kok yang terpaksa tinggal mondok di rumah seorang Tionghoa yang telah dikenalnya di Tiongkok, karena ia tidak diterima oleh suaminya. Namun, atas persetujuan istrinya yang baru, Mei Hwa diperbolehkan tinggal bersama ayahnya. Kurang lebih setahun Mei Hwa tinggal di rumah dengan ayah dan ibu tirinya. Ternyata Tukinem seorang wanita yang berbudi halus dan dapat campur serumah dengan anak tirinya dalam keadaan ibunya yang terpaksa hidup tersiasia dan putus harapan. Tiba-tiba datang malah petaka menimpa diri Mei Hwa. Karena ia seorang gadis yang cantik jelita, maka banyak pemuda datang melamar. Tetapi semua lamaran itu ditolak tegas-tegas oleh ayahnya. Akhirnya datang lamaran seorang duda Tionghoa yang kaya raya. Usianya sebaya dengan Tan Keng Hock, jadi pantas menjadi ayah Mei Hwa. Tetapi ternyata lamaran dari seorang yang tidak sesuai dengan anaknya ini bahkan diterima oleh Tan Keng Hock yang metu duitan. Mei Hwa menjadi sangat sedih. Ia menolak keras, tetapi untuk perlawanannya itu ia malah mendapat siksaan dan rangketan dari ayahnya yang sudah lupa daratan. Kepala siapa ia harus minta tolong? Ibunya yang mendengar hal ini kepada Keng Hock, tetapi ia juga tak luput mendapat pukulan. Tukinem sendiri walaupun sesungguhnya tidak setuju dengan tindakan suaminya ini, namun ia tidak berdaya karena betapapun juga ia tidak berhak mengurus persoalan Mei Hwa yang bukan anaknya sendiri. Akhirnya karena putus asa, pada malam hari yang gelap sunyi, Mei Hwa keluar rumah dengan diam-diam dan melarikan diri. Hal ini sebetulnya diketahui juga oleh Tukinem yang bahkan membantunya. Tetapi sebagai seorang gadis yang masih asing dengan daerah di situ, lagi pula ia tak beruang, maka setelah berjalan sehari semalam, akhirnya sampai di sebuah daerah wali kukun dan karena putus harapan lalu berlaku nekat menggantung diri. Coba tuan pikir, demikian ia akhiri ceritanya, apa yang dapat ku lakukan selain menghabisi hidupku yang penuh penderitaan belaka ini? Apa daya ku pamadi menghela nafas? Memang serba sudah, tetapi mengapa ada ayah demikian kejam? Nona, katanya halus, percayakah Nona padaku Mei Hwa mengangkat muka memandang? Percaya bagaimana maksudmu? Maukah kau menyerahkan semua ini padaku untuk diatur untuk sejenak Mei Hwa tak dapat menjawab, hanya memandang wajah pemuda itu dengan tajam? Kemudian berkata, bahwa kau bermaksud baik, aku percaya penuh, karena kau hampir serupa dengan seorang yang sangat baik dan jujur kepadaku, dan aku pun suka mempercayakan semua urusanku ini padamu untuk diselesaikan secara baik, Tetapi untuk percaya bahwa kau akan dapat membereskan hal ini dan menolongku, aku masih sangsi, Tuan, walaupun kata-katanya dalam bahasa daerah itu sangat kaku dan kurang lancar, namun pamadi malum bahwa gadis itu adalah seorang terpelajar dan cerdik Terima kasih kalau kau percaya padaku. Tentang berhasil atau tidaknya, biarlah kita serahkan saja kepada Yang Maha Agung Kau tentu percaya kepada Yang Maha Kuasa, bukan tanyanya dengan senyum Mei Hwa menjadi begitu lega dan terhibur dengan keramah tamahan dan kehalusan budi pamadi hingga untuk sesaat ikut tersenyum pula Tentu saja, Chuan Aku seringkali memasang hyo memohon berkah yang kuasa, pamadi lalu mengajak gadis itu keluar rumah dari hutan menuju ke kota Madiun Di tengah jalan ia membeli nasi dan sayur yang dibawanya ke tempat sepi lalu mereka makan bersama Sepanjang perjalanan mereka itu, Mei Hwa makin suka dan percaya penuh kepada pamadi Berkali-kali ia berkata bahwa pamadi mengingatkan ia akan seorang pemuda di Tiongkok yang sangat baik padanya Saudara misanmu itu hanya pamadi sambil makan Mei Hwa mengangguk Ketika itu mereka sedang makan nasi dan sayur beralaskan daun pisang dan hanya menggunakan tidak ada sendok Pamadi telah memberi contoh keramah menggunakan sendok daun Tetapi ketika Mei Hwa mencobanya dan sangat canggung, mereka lalu menggunakan jari-jari tangan saja Pamadi duduk di atas sebuah batu besar dan Mei Hwa duduk di atas akar pohon terlembesi di depannya Tampaknya sedap benar Mei Hwa Makan, karena sesungguhnya perutnya sejak kemarin tidak diisi apa-apa Kau sungguh baik hati, Tuan, jangan menyebut Tuan padaku, kau juga menyebut Nona padaku, habis, aku harus menyebut Apa? Tanya Pamadi tersenyum Dan aku harus sebut apa? Tanya Mei Hwa tertawa gembira Pamadi senang melihat Nona itu sudah dapat melupakan kesedihannya dan ternyata sifatnya gembira Namaku Mei Hwa dan boleh sebut aku begitu sejaa, tanpa embe-embe dan aku Pamadi Aku, aku merasa seakan-akan kau adalah kakakku sendiri Kau tidak punya kakak tidak seorang pun saudara di sunia ini Kalau begitu biayarlah aku jadi kakakmu Apakah sebutan kakak dalam bahasamu seorang adik menyebut kakaknya dengan sebutan mas? Nah, mas Pamadi, kalau begitu biayarlah aku menyebut kakaknya dengan sebutan mas? Nah, mas Pamadi, kalau begitu biayarlah aku menyebutnya mas pula Dan aku harus menyebut apa padamu di Tiongkok Kalau kiranya aku mempunyai seorang kakak, maka ia akan menyebutku amai Kalau begitu, aku akan menyebutmu amai saja Keduanya lalu diam dan menghabiskan sisa makanan Untuk minum mereka, Pamadi tadi telah membeli sebuah kelapa muda Siapakah saudara misanmu tadi tanya Pamadi setelah ingat akan hal itu Ia adalah Tekhon, putra pamanku, dan ia baik sekali Pamadi termenung sejenak Hektometer, kau, cinta padanya, bukan wajah meihawea memerah Memandang kepada Pamadi beberapa saat lalu mengangguk Kemudian ia menundukkan mukanya dan dari kedua matanya menetes turun dua butir air mata Pamadi termenung lama Kalau begitu, amai, kau bahagia sekali Pamadi bangun berdiri Marilah kita lanjutkan perjalanan kita Soal itu adalah soal nanti Mudah-mudahan saja rencanaku berhasil Mereka lalu berjalan lagi tiada hentinya hingga setelah matahari turun ke barat Mereka memasuki tapal batas kota Madiun Meihawea mulai ketakutan setelah dekat dengan rumah ayahnya Tetapi Pamadi menghiburkan dengan kata-kata halus Langsung mereka menuju ke rumah Tan Kenghok yang letaknya di belakang pasar Kedatangan mereka disambut oleh Kenghok yang kebetulan sedang berdiri di depan pintu rumahnya Melihat putranya datang dengan seorang pemuda Hanya yang semenjak mingkatnya Meihawea telah penuh dengan hawa marah Menjadi berkobar dan wajahnya merah Perempuan rendah Kau berani datang ke hadapanku Kata-kata ini disusul dengan ayunan tangan menampar pipi Meihawea Tetapi alafkah terkejutnya ketika pemuda yang mengantar anakmu itu memegang pangkal lengannya Kau, kau siapa berani ikut campur? Dan kau datang bersama anakku Hektometer, tentu bangsat ini yang melarikan anakku Sikapnya mengancam dan matanya mendelik memandang Pamadi Tetapi pemuda itu tetap tenang dan sabar Sepasang matanya menatap ayah Meihawea yang berbadan tegap dan tampaknya kuat sekali itu Sabar, Tuan Aku hanya mengantar Amei pulang Amei? Bagus benar Kau berani berlaku kurang ajar mengganggu keluarga ku Nah, rasakan ini hajaranku Ia lalu maju menyerang Ternyata Tan Keng Hok ini adalah seorang yang pandai men silat Di Tiongkok dulu ia belajar silat cabang siau limsie untuk beberapa tahun Maka tidak heran bahwa serangannya sangat cepat dan pukulannya berat dan keras Pamadi melihat datangnya serangan yang dilakukan dengan tangan dan kaki teratur itu berlaku hati-hati karena ia maklum bahwa lawannya ini adalah seorang yang berisi Cepat ia mengelak le samping dan berkata lagi, sabar, kawan, namun Keng Hok yang sudah memuncak marahnya lalu menyerang lagi dengan hebatnya yang dapat dielakkan oleh Pamadi dengan mudah Berkali-kali Pamadi hanya mengelak dan mengalah, sama sekali tidak mau membalas Sementara itu Mei Hwa hanya berdiri sambil menangis dengan hati takut dan khawatir Setelah diserang lebih dari 20 jurus dengan hanya mengelak saja dan melihat bahwa lawannya makin lama makin nekat Akhirnya Pamadi merasa perlu memberi sedikit perlawanan kepada orang bandel ini Pukulan tangan kanan lawannya tidak dielakkan tetapi ia gunakan tangan yang dimiringan untuk menyabet pergelangan lengan itu Plak dan Keng Hok menyeringai kesakitan, terhuyung-huyung sambil memegangi lengannya Mas Pamadi, lekas lari Ayah tentu mengambil senjata tajam Ia ahlimen golok, lekas lari Ayah tentu mengambil senjata tajam Ia ahlimen golok, lekas lari, mas Tetapi Pamadi hanya menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum Sementara itu, Keng Hok sudah datang lagi dan keluar saja Tangan kanannya kini memegang sebuah golok yang tajam Melihat anak perempuannya bicara dengan pemuda sambil memegangi lengan, marahnya makin menjadi Diputarnya golok itu di atas kepala dan ia meloncat menyerbu Meihawel alari ke samping dan Pamadi menunggu datangnya serangan dengan tenang-tenang saja Ketika muduhnya membacokan goloknya ke arah leher, ia tunduk ke bawah hingga golok itu bersuitan di atas kepalanya Keng Hok semakin gemas dan segera mengeluarkan seluruh kepandainya bermain golok Sungguh hebat permainannya, karena golok itu berputar-putar cepat hingga mengeluarkan seluruh kepandainya bermain golok Sungguh hebat permainannya, karena golok itu berputar-putar cepat hingga tampaknya ada beberapa buah golok yang mengeroyok Pamadi Namun Pamadi bukanlah pemuda sembarangan Ia telah terlatih bertahun-tahun, kurang lebih 10 tahun di bawah asuhan Kiai Lawu, seorang pertapa yang tingkatnya sudah tinggi sekali Walaupun tidak banyak pukulan pencak silat yang dipelajari oleh Pamadi Namun karena tingginya gemblengan ilmu batin yang diterimanya, ia sangat waspada dan lincah Pulau hatinya tabah dan seluruh anggota tubuhnya seakan-akan bermata Tenaganya juga Bukan tenaga manusia biasa karena penuh dorongan tenaga batin yang tak terkira kuatnya Pada suatu saat kenghok yang sudah merasa pening dan matanya kabur melihat gerakan lawan yang berkelebat ke sana kemari di antara sambaran golok Tiba-tiba berlaku dekat Ia menubruk maju ke arah perut Pamadi sambil menggunaan tangan kiri mencengkram Pamadi mengelak ke samping sedikit pinggir tangannya menyabet bunggung golok itu demikian kerasnya hingga golok terlepas dari pengangan kenghok dan menancap ke tanah sampai setengahnya lebih Kemudian Pamadi menggunakan tangan kirinya menangkis cengkraman kenghok dan ketika kedua tangan beradu, kenghok berteriak kesakitan Sebentar kemudian tangan kirinya menjadi gembung karena ternyata telah salah urat Tangan itu menjadi biru dan panas Sakitnya bukan kepalang sehingga ia meringis-ringis mengigit bibir sambil memegangi tangan yang sakit itu Matanya memandang Pamadi dengan heran dan takjub, baru kali ini ia dikalahkan orang semuda itu dengan kera yang sangat mudah pula Orang muda ini bahkan berkepandaian melebih gurunya sendiri Seperti biasa Pamadi yang membenci orang bermain golok atau senjata tajam untuk membunuh orang lain Segera memungut golok itu dan menggunakan jari tangannya untuk membuat golok itu patah menjadi beberapa potong Kenghok terngangah heran melihat betapa goloknya yang telah patah-patah itu dilemparkan ke tanah oleh Pamadi Pada saat itu, dari jurusan selatan datang seorang tua sambil berlari Ia berusaha kurang lebih 60 tahun, tetapi tubuhnya kuat bagaikan banteng Karena tubuh atasnya tak mengenakan baju, maka tampaklah urat-uratnya yang melingkar-lingkar di dadanya yang penuh bulu Ia memakai celana hitam dan di pinggangnya diikatkan tali pinggang berupa gulungan lawe, satu jenis benang, yang besar dan panjang hingga dua ujung tali itu bergantungan sampai di bawah lutut Kepalanya memaki ikat kepala hitam pula Cambangnya panjang dan melengkung ke atas hingga tampaknya gagah sekali Hi, siapakah kamu berani-berani mengganggu mantuku? Eh, Kenghok, kau kalah oleh anak ini suaranya bagaikan guntur menggeletar Hi, anak muda, setelah kau kalahkan mantuku, jangan kepalang, cobalah aku suruh Diro banteng ponorogo ia sudah siap untuk menyerang Sabarlah, Bapak Saya tidak mau berkelahi, marilah kita bicara dengan tenang Bolehkah saya tanya, Bapak ini siapa agar saya dapat bicara kepada orang-orang yang bersangkutan dengan perkara ini Sepasang matu suruh Diro melotot lebar dan bundar menakutkan Eh, kau laki-laki mauda yang bicara halus seperti perempuan ini, mau bicara apa lagi? Ketahuilah aku adalah mertua dari Kenghok suami Tukinamanaku Hayo jangan banyak cakap, lawanlah aku Sebelum Pamadi sempat menjawab, Suruh Diro sudah menerjang dengan hebat Melihat serangan ini Pamadi terkejut juga, karena pukulan orang tua galak ini penuh berisi tenaga tersembunyi yang berbahaya Ia mengelak cepat dan selalu menghindari pukulan-pukulan itu Betapapun gagahnya Suruh Diro, namun ia sudah tua dan napasnya sebentar saja sudah segal-sengal Ia menjadi gemas, tangannya menyaut tali ikat pinggang dan memutar-mutarnya bagikan titiran Ini adalah ilmu yang paling diandalkan oleh Suruh Diro yang terkenal sebagai seorang warok cabang atas Tiponurugu Menurut kata orang-orang yang suka mengobrol, katanya kekuatan ikat pinggang warok Suruh Diro itu jika disabetkan Jangan kata tubuh manusia, biar dewa sekalipun takkan kuat menahan Tentang keampuhan senjata istimewa itu memang ada benarnya, karena Pamadi memang ada benarnya, karena Pamadi sendiri ketika merasa betapa anginna dingin mendahului sabetan itu, segera mengelak ke sana kemari